Sampai jumpa di video selanjutnya Halo semuanya, selamat datang di Regi Osana Channel Gimana kabarnya? Sehat mudah-mudahan sehat selalu ya Kalian bisa melihat tadi ada Jensen Button Yang ternyata ini track Zanport Tapi ternyata sudah ada renegotiating ya Untuk driver 2-nya Dan jelas kita sesuai dengan voting di awal musim Kita akan lakukan jangka pendek prospek Yaitu mengganti driver 2 kita dengan pembalap yang baru Dan hasilnya memang di voting ada Nikita Mazepin Yang ada di posisi kedua Dan kita akan ganti si Jensen Button ini dengan Nikita Mazepin Dan langsung saja disini ada yang namanya Oke approach accepted Atau memang silahkan bisa dinego ya Kata si tim khasnya Nikita Mazepin juga sudah setuju Dan finalizing deal Dan ya kita bisa mendapatkan Nikita Mazepin Yang akan jadi pertanyaan adalah Apakah Nikita Mazepin bisa tampil lebih bagus Daripada Jensen Button Ya tapi ya kita realisis saja Karena Nikita Mazepin ini performanya tidak terlalu bagus ya Untuk ratingnya jadi gak apa-apa Jadi kita ngerasa ngurus driver yang rookie lagi Padahal Nikita Mazepin bukan rookie sih Oke kali ini di musim ketiga ya Disini Nikita Mazepin Ada di posisi ini ya Di Brown GP ada di posisi terakhir Kalau gak salah di kelas main Dan disini tidak ada Jensen Button gue rasa Karena ini nih yang menurut gue harus diperbaiki dari Codemasters Dimana ya pembalap legend Kalau misalkan masuk tim kita Harusnya bisa ke tim lain juga gitu ya Misalkan kayak si Jensen Button pindah ke Haas gitu kan Jadi harusnya gue bisa tertarik karena itu Eh ternyata tidak demikian Dan Haas juga disini belum ada penggantinya nih Jadi kita akan lihat nanti aja Siapa yang akan menggantikan Nikita Mazepin Di Haas ini ya Dan disini juga Jensen Button masih memimpin kelas main Nikita Mazepin ada di posisi 2 terakhir ya Jadi ini bukan hal yang bagus untuk Nikita Mazepin Mudah-mudahan bisa bangkit ya Di seri kali ini Di Zanport Ya Zanport jadi tempat untuk negosiasi driver ya Setelah sebelumnya di Monza Jadi gak apa-apa Kita akan langsung saja Untuk menuju Zanport Kali ini kita akan langsung saja bersama Crofty De Jong Di seri kali ini Oke kali ini kita sudah ada di Zanport Belanda ya Kali ini kita akan bersama-sama melihat One Shot Qualifying Dan kita bener-bener penasaran banget dengan driver baru kita Yaitu si Nikita Mazepin ya The Lord of the Lord Ini bukan sumarang Lord Tapi kita akan melihat ya Apa yang bisa ia buktikan Di seri Zanport kali ini Dan kita akan tetap bersama Jeb Karena bahasa Belanda Tidak ada ya untuk komentarinya Atau Sorry Buat ininya ya Buat Jebnya itu gak ada Jadi bakal bersama tetap Jeb Kalau si komentatornya bersama Crofty De Jong Waduh kita akan lihat nanti aja Dan kali ini kita fokus untuk bisa mengendarai Brown GP Di seri Zanport Kita tidak terasa sudah ada di pertengahan musim Di Belanda kali ini Berupaya untuk terus on fire ya Regi Asandang Setelah Jensen Button memutuskan untuk mengakhiri kerjasama Karena dia sudah bener-bener mengembangkan mobilnya dengan sangat bagus Luar biasa Terima kasih banyak Jensen Button Tapi di kualifikasi kita tetap ambiar Ada di posisi 11 sepertinya Oke gak apa-apa ya Jensen Button Terima kasih banyak Sudah setengah musim Membantu perkembangan mobil Brown GP Karena memang tujuan dari adanya Jensen Button itu adalah itu Dan kali ini kita bisa melihat Sainz Perstaben Sergio Perez 1, 2, 3 Sementara ini kita masih ingin di posisi ke 10 Kita ada di posisi 11 Tidak apa-apa mudah-mudahan kita bisa tampilkan lebih baik Di balapan nanti Here we go Oh ini dia Balapannya Oh Ada Claire nih Oke Gimana Claire? Rival kita pilih si Lewis Hamilton gua ininya ya Atau Max Verstappen Max Verstappen aja deh Hmm Filting Ya bagus aja Performance gua tetap di power unit ya Paling bagus Oke Rest ah De Nederlandse racefans Zijn al jaren eenvoudig te vinden bij de wedstrijden door heel Europa En nu hebben ze eindelijk weer een Grand Prix om hun eigen te noemen Een warm welkom aan al onze kijkers in Nederland En natuurlijk over de hele wereld Aan het begin van de Dutch Grand Prix 4 bochten naar links en 10 naar rechts vormen samen de 14 bochten van het smalle en veel eisende circuit van Zandvoort Met veel pieken en dalen op het 4,2 kilometer lange circuit die vandaag absolute concentratie van onze coureurs zullen eisen Bas van Damme komt weer bij me zitten in het commentaarhokje Bas, wat fantastisch dat je vandaag bij ons bent Ik ben benieuwd als man met veel ervaring op de baan En ik vraag me af Hoe voorkom je dat de zenuwen je teveel worden tijdens de startgrid? Vanaf het moment dat de kwalificatie voorbij is Voel je de adrenaline en de spanning in je buik Terwijl je wacht tot ze de eerste bocht ingaan Alsof ze een gevecht aangaan De onbekende situatie maakt je zenuwachtig En die zenuwen voor de race zijn hartstikke goed Als je ze niet meer hebt, dan geef je er niks meer om En natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je alle procedures uit het hoofd weet Want dan kost dat niet teveel energie Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan Naar de spannende kwalificatie van gister Het is Carlos Sainz op pole position En Max Verstappen stelt daarnaast op Verder op de grid hebben we Perez, Leclerc Lendo Norris en Ricciardo Hamilton, Gasly Bottas en Nikita Mazepin Greg, Okom George Russell en Tsunoda Stroll, Latifi Antonio Giovinazzi en Fernando Alonso Zu, Gelal Mick Schumacher en Christian Lundgaard De voorbereidingen bijna klaar zijn kunnen we richting de baan Oké, terima kasih banyak Rob Didi Jong De voorbereidingen bijna van Zandvoort De voorbereidingen bijna van Zandvoort De voorbereidingen bijna van de voorbereidingen bijna van Zandvoort De voorbereidingen bijna van Zandvoort Yang ada di posisi pertama ada tim Red Bull. Dan kita agak sedikit kehilangan keseimbangan untuk mobilnya. Kayak ini masih bisa di handle harusnya. Dan berupaya untuk terus kabur. Dan di belakang kita bisa melihat di mana ada Esteban Ocon. Berupaya untuk attack kali ini. Hampir saja bisa attack nampaknya Esteban Ocon. Dan masih berupaya untuk mengincar posisi top 10. Mendapatkan satu poin yang begitu berharga Esteban Ocon. Kayak ini terhadap Regi Arsana di sini. Masih berupaya untuk menempel-menempel manja. Masih pengen dimanja. Masih pengen berduaan dengan Regi Arsana saja. Dan kali ini menuju lab kedua. Di mana di tikungan terakhir Zanport ini sangat miring. Mengingatkan kita pada kompetisi NASCAR. Yang ala-ala gitu kan ovalnya. Dan kali ini masih berupaya untuk menempel. Kita masih pengen di lab kedua. Kali ini masih berupaya untuk mengincar posisi 9. Kita menggunakan ban medium jelas. Ada kesulitan tersendiri. Karena memang grip dari bannya tidak terlalu bagus. Karena dia medium gitu kan. Sama soft beda. Dan oh oke. Di sini kita bisa melihat di mana ada yellow flag. Apakah akan ada safety card pertama di lab kedua kali ini. Namun yang pasti kita merusak untuk defense. Dari kejaran Esteban Ocon. Justru Esteban Ocon bisa melewati kita dengan sangat baik. Dan Lance Stroll harus out the session. What? Lance Stroll. Out lagi ya. Padahal kita udah tahu di Spa hancur gitu kan. Gara-gara dia ditabrak. Eh sekarang harus DNF lagi ya. Sangat disainkan sekali hal ini terjadi. Dan Esteban Ocon juga berhasil memanfaatkan situasi yang ada. Untuk bisa menembus posisi top 10 kali ini. Saat luar biasa sekali Esteban Ocon di seri kali ini. Kita bisa melihat di mana ada tayangan ulang yang memperlihatkan Esteban Ocon. Mendapatkan celah yang ada. Untuk bisa melewati. Ini tim yang harus kita waspadai ya. Di pertengahan musim hingga akhir. Dan di sini ada Lance Stroll juga. Harus tumbang. Sangat disainkan sekali Lance Stroll. Harus DNF di seri kali ini. Berturut-turutnya sejak seri Spa perangkur Syams ya. Dan kali ini masih berupaya untuk terus fokus. Di lap 12 kita tidak punya. Ini ya. Nempel siapa juga enggak. Ditempel juga enggak. Jadi di sepanjang lap 12. Kita bener-bener sangat-sangat-sangat suntuk. Karena memang kita tidak punya. Akhirnya backing-an untuk bisa nembus posisi top 10. Dan di lap 13 ini. Akhirnya kita bisa overtaking beberapa driver. Atau juga melewati beberapa driver. Karena mereka pada masuk pit stop ya. WK ini masih berupaya untuk mengincar Ferrari. Berhasil dilewati dengan sangat empuk. Legit dan pulen. Seperti Dodol Garut ya. Mereka dalam posisi yang bagus. Karena ban mereka juga baru. Sedangkan ban dari mobil kita sudah aus ya. Misalnya kita harus segera ganti. Idealnya sih kita pakai ban hard. Cuma masalahnya adalah kita tidak bisa menggunakan hal itu. Karena harusnya kita pakai ban soft ya. Soft itu maksudnya ya. Pertengahan nanti aja gitu. Di pertengahan lap. Dan kali ini berupaya untuk dilewati oleh Charles Leclerc. Di sini duel merah putih. Hampir saja di sini terjadi sentuhan. Antara kedua pembalap merah putih di sini. Monaco. Beda itu ya Leclerc. Dan juga Regasana di sini. Pembalap Indonesia yang masih terus berusaha. Stay away dengan Ferrari di sini. Berupaya untuk terus lebih baik dari Ferrari. Dengan driver barunya Nikita Mazespien. Yang justru ada di belakang kita. Karena memang penggunaan dari pit stop. Atau juga menggunakan ban yang baru. Jelas. Jadi sekarang dia ada di belakang kita. Dan kita masih stay menggunakan ban ini ya. Dan masih berupaya bertahan. Dari kejalanan Ferrari kali ini. Menuju lap 14. Dan di depan. Ada beberapa driver lagi yang masuk pit stop. Wow. Oke di sini di depan. Ada dua driver tambahan juga. Dari Pierre Gasen dan juga Sergio Perez. Yang harusnya kita bisa melewati. Justru Pierre Gasen di sini agak sulit untuk bisa dilewati. Karena memang defense dari pace-nya cukup bagus. Untuk bisa melumpuhkan lah ya. Ambisi dari Regasana untuk bisa melewati dirinya ya. Untuk bisa tembus ke posisi empat. Dan kali ini masih berupaya bertahan dari kejalanan Charles Leclerc. Di lap 16. Dan sekarang yang ada di depan kita yaitu Sergio Perez. Sergio Perez masih berupaya untuk terus menempel Pierre Gasen. Untuk bisa menuntaskan kembali masuk ke zona podium. Sementara itu Regasana juga berupaya untuk menempel Sergio Perez. Yang ada di posisi keempat. Masih berupaya untuk menempel manja. Masih pengen dimanja. Masih pengen berdoan. Dengan Sergio Perez saja namun kali ini. Berupaya untuk di overtake. Di jalan lurus. Kali ini berupaya untuk late breaking di tikwan pertama. Kali ini mampukan untuk overtake. Dan oh oh. Hampir saja sentuhan terjadi. Dan bisa dilewati dengan begitu baik. Sangat empuk namun tidak empuk. Karena Sergio Perez hampir saja bisa melewati Regasana. Wow hampir saja kali ini di lap. Sekarang ya sekarang lap 19. Masih atau 18 disini masih berupaya untuk bertahan. Dari kejalan Sergio Perez. Sementara itu Pierre Gasen berupaya untuk menjauhi Regasana. Karena memang momentum yang sangat bagus sekali. Untuk bisa kabur. Dari kejalan Brown, Gibby dan juga Red Bull. Kini berupaya untuk terus bertahan kali ini. Di belakang ada Sergio Perez. Dan juga Charles Leclerc. Oh nooo. Di sini. Sergio Perez justru harus menabrak mobil Regasana. Tidak seperti tadi. Charles Leclerc side by side. Sehingga harus tumbang. Dan safety car is deployed. Harus keluar safety car. Bruntur sekali di sini. Sergio Perez tidak DNF. Kita belum dapat info apakah Sergio Perez DNF atau tidak. Namun yang pasti ia masih ada di track. Sangat disaingkan sekali tadi. Sergio Perez harus tumbang. Menabrak bagian samping mobil dari Regi Arsanda. Dan kita bakal masuk pit stop di lap ini untuk mengganti ban ini ya. Mengganti ban soft kita ya. Eh medium ke soft ya. Oke here we go. Oke kali ini kita masuk. Paiko. Oke. Oke disini langsung masuk ke pit. Dan langsung saja kalian menggunakan ban soft. Oke let's go. Oke ini saat tinggi terakhir ya. Berarti kita akan melahap ban soft kita selama 16 lap ya. Langsung saja ini dia. Kita ada di posisi 7 ya. Wow ini aman ya. Harusnya aman ya. Dan disini kita bisa melihat dimana ada tayangan ulangnya. Memperlihatkan Sergio Perez. Harus tumbang disini. Oh 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 oh. Sangat disaingkan sekali hal ini bisa terjadi. Huge. Contact the ending ya. Waduh sangat disaingkan sekali. Dan disini ada Charles Leclerc. Memperlihatkan. Oh jelas kayak disini. Ada itikat yang sebenarnya Regasana itu pengen kembali to the line. Tapi di inside Sergio Perez tidak bisa menghindarkan kontak itu terjadi ya. Melebar ya istilahnya. Tadi Regasana itu harus melebar. Sehingga Sergio Perez kaget. Oke kali ini bersiap-siap menuju green flag kembali. Restart kali ini. Di lab 20 menuju lab 21 kali ini. Berupaya untuk langsung geber saja disini. Di depan ada Daniel Ricciardo dan juga Lando Norris. Berupaya untuk langsung ambil dari sisi dalam. Disini langsung berupaya untuk melewati Daniel Ricciardo. Mampukan disini defense justru dilakukan oleh Daniel Ricciardo. Dan langsung side by side terjadi untuk bisa overtake. Dan akhirnya bisa overtake kembali kali ini. Baik sekali. Naik satu strip ke posisi enam. Untuk sementara kali ini di depan ada Lando Norris. Dan harusnya dengan penggunaan ban soft yang kita gunakan. Harusnya bisa jauh lebih baik daripada penggunaan ban hard. Yang dipasang oleh Lando Norris ya. Cuma masalahnya adalah ini ban soft. Tidak bisa bertahan lama banget ya. Jadi disini kita harus cepat-cepat naik ke posisi depan. Meskipun kenyataannya tidak ya. Karena memang kita ada di posisi seperti ini gitu kan. Sekarang kita ada di posisi top 5. Karena memang Lando Norris masuk pit stop. Dan disini kita kembali dikejar oleh Sergio Perez. Masih belum kapok nampaknya Sergio Perez kali ini. Berupaya untuk side by side untuk overtaking Brown GP kali ini. Hampir saja itu terjadi. Dan Regasanda disini berhasil bertahan untuk sementara di posisi lima besar. Langsung saja berupaya untuk stay away kabur dari Sergio Perez. Dan juga Lewis Hamilton. Lewis Hamilton juga ikutan nimbrung disini. Meskipun mencari-cari celah di balik batu. Dan disini Sergio Perez masih berupaya untuk menempel Regasanda. Masih berupaya untuk terus menempel kali ini. Menuju tikuan yang agak sedikit sulit untuk bisa di handle kali ini. Here we go. Berupaya untuk terus bertahan disini. Sergio Perez masih berupaya untuk terus menekan pertahanan dari Regasanda. Menuju tikuan berikutnya lagi-lagi alus melebar disini. Harus berhati-hati. Huge contact dapatnya Lewis Hamilton kembali menabrak Regasanda. Dan kembali safety car is deployed. Dan ini jelas bukan hal yang bagus. Karena memang kita akan mengganti sayap juga ya. Waduh. Gedeh asli. Hah. Kalau jatuhnya kayak Sergio Perez tadi. Kita masih tetap aman ya. Karena tidak perlu masuk pit stop. Eh sekarang. Sayap kita juga kena nih. Jadi kita wajib ganti sayap ya. Oke. Gak apa-apa deh. Kita bakal ganti sayap nih ya. Iya. Eh Jeb. Ngomong terus kan gue mau masuk pit stop. Gimana sih? Oke. Kita bakal ganti sayap kita. Dan wow. Itu loh. Lari-lari ya. Kenceng bener lah itu larinya ya. Staff. Atau pit crew dari Mercedes. Dan kali ini kita ganti ya. Aduh. Mas Zepin juga dimana. Juga anjir. Mas Zepin terbelakang sekali ya. Oke. We go. Kali ini kita ada di posisi ke-13. Mas Zepin di posisi ke-12. Jadi kita harus fight abis-abisan. Oke. Kita dapet warning. Karena kita salah ya. Untuk keluar dari pit stopnya. Dan disini ada tayangan ulang. Memperlihatkan hal ini bisa terjadi lagi. Oh. Huge. Contactnya dari Lewis Hamilton. Menabrak sayap bagian depan kita ya. Jadi bukan samping sebenarnya yang ia tabrak itu. Tapi. Depan. Bagian depan mobil kita. Dan look at that. Oh. Nah itu dia. Dia. Jelas. Oh. Dua kali malah. Kampret bener ya. Sangat disengkan sekali. Dan Lewis Hamilton. Ada di belakang ya. Cementara itu kita masih berupaya fight. Untuk bisa terus. Kabur. Kali ini safety car in this lap. Lagi ya. Di dua lap terakhir. Bersiap-siap. Kali ini and. Here we go. Ini dia. Let's go kali ini. Ini dia berupaya untuk side by side. Dengan yang kita mazepin kali ini. Berupaya untuk overtaking. Dia berhasil kali ini. Untuk bisa kabur. Dari. Ini kita mazepin. Minimal satu dulu aja. Maksudnya kita berupaya untuk terus. Kejar. Posisi zona point. Yang ada di posisi 10 minimal. Dan kali ini side by side. Dengan Mick Schumacher. Berhasil dilewati kali ini. Dan side by side justru kali ini. Dengan Yuki Tsunoda. Kalian masih berupaya untuk side by side. Dengan Yuki Tsunoda. Berhasil di overtake. Kali ini dan berupaya untuk terus. Tempel Lano Nori sekarang. Dan juga Josh Rusli. Yang ada di posisi 9 dan 8. Akhirnya kita masuk zona point. Sementara dapet satu. Dapet satu ya. Jensen Button aja belum kekejar coy. Asli. Siap Jeb. Jadi bagian sayap mobil kita itu. Dia gak bisa ini ya. Gak bisa. Apalah. Istilahnya udah kena damage ya. Jadi performa mobil juga akan. Bener-bener terganggu ya. Oke here we go. Kali ini. Menuju tikuan-tikuan berikutnya. Di menjelang lab terakhir. Di Zanport kali ini. Masih berupaya untuk overtaking. Lano Noris kali ini. Lano Noris. Berupaya untuk ditempel-tempel. Manja kali ini. Dan di belakang masih ada regasana. Berupaya untuk slipstream. Dan side by side terjadi. Kali ini menggunakan DRS. ERS. Dan kali ini berupaya untuk tempel. Tuh Josh Russell juga berupaya untuk late breaking. Oh. Look at that. Di sini. Hampir saja sentuhan terjadi. Antara Alfa Tauri dan juga Brown GP kali ini. Menyentuh. Nampaknya mobil dari Brown GP kali ini. Harus berhati-hati. Dua kali. Unbelievable. Josh Rusli. Sedikit dorifto nampaknya. Dan betul saja warning collision dengan Josh Russell. Wow. Josh Russell sangat berambisius juga di seri KD untuk bisa meraih hasil terbaik. Meskipun di posisi 8 ya. Gue juga. Aduh. Posisi 8. Tapi gak apa-apa. Karena akhirnya kita bisa menempat di posisi top 10 untuk minimal dapat poin. Untuk bisa tempel. Tempel dong ya. Bukan melewati Jensen Button. Jensen Button udah gak balapan sama Brown GP. Tapi dia masih memimpin kelas main. Kan ini gila. Dan kali ini berupaya tertempel. Paltteri botas. Apakah bisa overtake? Tapi nampaknya mustahil ya. Tapi yaudah gak apa-apa. Bubur sudah menjadi nasi. Jadi kita mau gak mau. Dan siap gak siap. Harus menerima kenyataan. Kita ada di posisi ke 8. Bukan hal siang bagus. Untuk pertengahan musim kali ini. Dan ini dia posisi top 10. Here we go. Brown GP. Oke kayaknya ini. Ini dia. Balapan yang sangat luar biasa sekali. Di. Di Zanport. Deliver of the day. Mick Schumacher. Sangat luar biasa sekali ya. Dan ini dia. Ini gila ya. Balapan yang gila. Gue gak bisa menyangka. Balapannya akan. Gila kayak gini ya. Ini gila ya. Kalau Sainz disini. Ada di posisi. Keberapa nih. Oh ke pertama ya. Kan dia menang. Aduh. Hanjir lah. Ferrari nih. Yang bakal jadi mimpi buruk. Brown GP di musim kali ini. Karena memang. Mereka. Ini ya. Dari awal sebenarnya udah kuat. Jadi harusnya jadi pesaing berat. Di musim kali ini tuh Ferrari. Kalau gak Ferrari. Red Bull. Kalau gak Red Bull. Alpine nih ya. Gue gak bilang Mercedes. Karena Mercedes. Kemana gitu kan. Mercedes mah. Udah gak ini ya. Mercedes mah. Udah gak. Bukan lawan kita lah sebenarnya ya. Wah. Kita harus menerima kenyataan ya. Tanpa Jensen Button. Kita cukup kewalahan nih. Harus di Basmi ya. Untuk race berikutnya. Race berikutnya yaitu di Monza nih. Waduh. Siapa nih yang suka Monza. Ya. Kalian bisa ramaikan di kolom komentar. Zanport juga nih. Siapa nih yang suka Zanport. Kalian juga bisa ramaikan. Dan ya. Balapan yang satu. Warbiasa sekali. Di Zanport. Kalian ini pemenang di balapan kali ini. Ada Carlos Reyes. Max Verstappen. Dan juga. Pierre Gasly. Ada di posisi 1. 2. Dan 3. Dan ini adalah. Balapan yang satu. Warbiasa sekali. Menurut kalian gimana ya. Kalian bisa ramaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like. Comment. And subscribe. Jangan lupa buat share juga. Ke teman-teman yang lain. Dan kita akan ketemu lagi. Di next video. Sohatunuhun. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih.